Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan button fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan button fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang terjadi di dunia kripto mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada amba agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan berbicara ada sebuah informasi menarik dari Amerika Serikat disini Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat dia mengeluarkan pernyataan, menuangkan pernyataan yang dia berjanji dalam kampanyenya untuk menghalangi mata uang digital bank sentral atau CBDC jika dia terpilih kembali teman-teman dan banyak juga kalangan yang meyakini bahwa Donald Trump ini kemungkinan juga akan membawa dampak buruk bagi dunia kripto karensi karena kita tahu bahwa CBDC itu identik dengan dunia blockchain dan juga dunia kripto karensi teman-teman kita akan membahas persoalan ini kemudian apa kaitannya juga dengan P-Network dampaknya terutama karena kita tahu bahwa P-Network ini juga menyatakan diri sebagai mata uang digital pertama yang bisa ditambang melalui handphone teman-teman sementara kita lihat disini Donald Trump ini sangat anti terhadap mata uang digital jadi mata uang digital ini telah menjadi semakin populer di luar Amerika dengan banyak negara yang mengembangkan uji coba token sesuai dengan negaranya masing-masing teman-teman namun kalau kita lihat di informasi terbaru dari kripto slide ini mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Donald Trump ini bersumpah untuk mencegah CBDC jika dia terpilih kembali sesuai dengan pidato kampanyenya pada tanggal 17 Januari di Amerika Serikat Donald Trump dengan tegas menentang ide CBDC dan menyebut mata uang tersebut sebagai alat potensial untuk tirani pemerintah dan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan sepenuhnya keuangan individu teman-teman jadi dia menganggap bahwa CBDC itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan oleh pemerintah atau diktator yang ada di Amerika Serikat untuk mengendalikan keuangan individu dan dia berjanji untuk melindungi warga Amerika Serikat dari tirani pemerintah sebagai Presiden dia mengatakan bahwa pada saat dia terpilih nanti dia tidak akan membiarkan penciptaan CBDC teman-teman karena dia menyatakan bahwa mata uang seperti itu itu akan memberikan pemerintah federal kontrol mutlak atas uang Anda dan ini akan menjadi ancaman berbahaya terhadap kebebasan dan dia menyatakan bahwa dia akan menghentikan proyek CBDC di Amerika Serikat bila dia terpilih menjadi Presiden Amerika berikutnya teman-teman kalau kita melihat di dalam artikel ini teman-teman memang masalah CBDC ini membuat persepsi yang membelah masyarakat atau para pengamat yang ada di Amerika Serikat teman-teman jadi masyarakat terbelah menjadi dua bagaimana menyikapi CBDC teman-teman perspektif tentang CBDC ini bercerai-berai di kalangan partai di Amerika Serikat tokoh-tokoh demokrat seperti Senator Elizabeth Warren memperjuangkan konsep mata uang ini mengklaim bahwa konsep ini adalah sebuah konsep yang memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dalam sektor perbankan teman-teman ini adalah pendapat dari Elizabeth Warren namun di sisi lain legislator publik seperti misalkan Senator Ted Cruz ini dan juga wakil Tom Emmer ini dengan tegas menentang pengenalan dolar digital teman-teman kemudian di sisi lain Federal Reserve kalau kita lihat di sini ini tetap skeptis tentang pengenalan mata uang tersebut Gubernur The Fed atau Federal Reserve ini ini yang bernama Michael Bowman baru-baru ini berpendapat bahwa CBDC ini bisa menimbulkan resiko yang signifikan bagi sistem keuangan termasuk kekhawatiran tentang privasi konsumen yang sangat besar teman-teman namun kalau kita melihat di sini teman-teman meskipun pemerintah Amerika Serikat kelihatan tidak suka dengan CBDC namun banyak negara di seluruh dunia ini mulai mengeksplorasi tentang CBDC teman-teman bahkan kalau kita lihat di sini Inggris, Cina, Nigeria, Rusia ini termasuk negara yang aktif mengeksplorasi dalam rangka pengembangan CBDC di negara mereka teman-teman dan memang pada gilirannya teman-teman ini kalau kita melihat Morgan Stanley ini baru-baru saja memperingatkan potensi dampak CBDC terhadap supremasi berkelanjutan dolar Amerika Serikat dalam lanskap ekonomi global jadi sebuah lembaga yang bernama Morgan Stanley ini menyatakan bahwa apabila setiap negara menciptakan CBDC maka otomatis dolar akan hancur teman-teman supremasi dolar akan berkurang dan inilah yang dicegah oleh yang dicegah oleh Donald Trump teman-teman karena dia memiliki semboyan Amerika, Amerika fast teman-teman sekarang kita akan berbicara teman-teman tentang penerapan CBDC jadi penerapan CBDC ini dapat membawa perubahan dalam regulasi kripto apabila terjadi dan pinetwork harus bersiap menghadapi kerangka kerja peraturan baru yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait penggunaan mata uang digital namun di sisi lain banyak masyarakat yang khawatir apabila Donald Trump ini berkuasa maka dia akan untuk meningkatkan dolar atau mencegah kejatuhan dolar dia akan menghabisi dunia kripto dan juga menghabisi dunia CBDC atau mata uang digital teman-teman dan ini adalah kekhawatiran utama dari masyarakat kripto dan kita berharap kalau seandainya Donald Trump terpilih dia tidak membuat sebuah regulasi atau peraturan yang menghambat pengembangan mata uang digital sehingga pada gilirannya akan mengancam mengancam dunia kripto secara keseluruhan termasuk mengancam proyek-proyek baru seperti pinetwork ini teman-teman jadi memang di satu sisi teman-teman dengan adanya Donald Trump yang ingin menghantam CBDC kemudian juga menghantam kripto karena menganggap bahwa keduanya bisa mengurangi supremasi dolar dan dia masih termasuk orang yang kaya dengan menggunakan dolar teman-teman namun peluang kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden mendatang di Amerika Serikat ini dapat menciptakan lingkungan yang berbeda dalam dunia regulasi dan pandangan terhadap mata uang digital seperti misalkan pinetwork teman-teman jadi pinetwork seperti semua entitas kripto lainnya ini perlu memperhatikan perkembangan politik dan regulasi serta membuat strategi yang responsif untuk mengatasi potensi dampak dan memastikan kelangsungan proyek mereka teman-teman dan kita berharap semoga saja Donald Trump misalkan dia terpilih itu tidak membuat peraturan yang nanti akan membuat dokter Nikola Skokalis berpikir ulang teman-teman untuk melaunching Open MyNet karena salah satu persyaratan Open MyNet itu ada tiga pasal seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya pasal ketiga adalah geopolitik dan geostrategi teman-teman poin yang nomor tiga kalau misalkan situasi politik di Amerika tidak kondusif terhadap dunia kripto mudah-mudahan hal ini tidak menghalangi niat dari dokter Nikola Skokalis untuk Open MyNet pada tahun 2024 teman-teman oke demikian teman-teman update informasi tentang Donald Trump yang mengkhawatirkan apabila dia terpilih mengkhawatirkan terutama bagi masyarakat kripto yang ada di dunia terutama yang ada di Amerika Serikat tapi namun dalam kondisi seperti ini teman-teman kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan tetap optimis kemudian klik petirnya dan jangan lupa di seruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton